Ratusan warga korban banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat mulai terserang penyakit. Sementara banjir masih merendam ratusan rumah warga yang berada di dua dusun. Memasuki hari ketujuh ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat yang berada di dusun kampek dan dusun pangasinan masih terendam banjir. Sebagian lokasi sudah mulai berangsur-surut, namun kondisi ketinggian air banjir saat ini masih cukup tinggi. Bahkan yang terparah, masih ada lokasi yang terendam banjir dengan ketinggian mencapai satu meter. Dari pantauan udara, air banjir yang merendam permukiman warga tampak sudah menghitam. Diketahui air banjir ini mulai menimbulkan bau tak sedap. Sementara itu, para petugas melakukan pelayanan pengobatan gratis di posko kesehatan yang berada di halaman Desa Karangligar. Pemeriksaan kesehatan warga korban banjir dilakukan mulai dari tekanan darah hingga kondisi kulit. Hasil pemeriksaan, rata-rata warga mengalami penyakit gatal-gatal, pusing juga mual. Hingga hari ketujuh banjir yang melanda wilayah kecamatan Teluk Jambe Barat, warga terdampak banjir yang datang ke posko kesehatan sudah mencapai 130 orang. Tidak hanya bersiaga di kantor desa, petugas kesehatan juga melakukan jemput bola, melakukan pengecekan kesehatan warga terdampak di wilayah yang sudah surut. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Banjir yang merendam empat kecamatan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sudah memasuki hari ketujuh. Kondisi terkini banjir yang melanda wilayah Karawang, pemirsa akan disampaikan rakan kami, Agung Prasetyo. Silakan, Agung. Ya, terima kasih Tisha Alfat juga pemirsa. Hari ini merupakan hari ketujuh banjir yang melanda di wilayah desa Karangligar, atau tepatnya di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Dan kondisi genangan air banjir saat ini memang masih cukup tinggi, dan di tempat kami mengabarkan saja sekitar 30 cm. Namun kalau jika kami mengarah ke arah dalam ke tempat pemukiman warga lagi, ketinggian air masih cukup tinggi sekitar 1 meter lebih. Dan memang untuk kondisi banjir pada hari ketujuh ini berbeda jika dibandingkan pada hari ketiga dan keempat, kondisinya sudah mulai berangsur-surut, tetapi beberapa lokasi banjir masih menggenangi sedikitnya ada 441 rumah yang berada di dua dusun, yakni Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek. Dan untuk warga yang memang sebelumnya ada rumah-rumah warga yang sudah surut, tetapi air kembali naik pada pukul tiga dini hari tadi, dan ketinggian mencapai sekitar 40 cm. Dan warga juga terpaksa kembali mengungsi ke tempat pengungsian yang berada di posko banjir, yang berada di Balai Desa Karangligar. Dan dapat kami informasikan, untuk terdampak banjir yakni ada 441 rumah dan 1.600 jiwa atau orang yang mengungsi, baik ini mengungsi di posko pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang berada di Balai Desa, selain itu juga warga mengungsi di tempat saudara dan di tempat-tempat yang lebih aman. Dan memang untuk aktivitas juga warga sangat terganggu di hari pertama hingga saat ini, warga terpaksa yang masih terdampak tidak bisa melakukan aktivitas seperti kerja ataupun melakukan aktivitas lain. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir ini juga merendam sejumlah akses lainnya, yakni salah satunya akses jalan desa, selain itu juga masjid dan sekolah SMP, di mana dua hari hingga hari ini juga tadi sekolah diliburkan, karena memang kelas-kelas mereka ini masih kebanjiran. Dan dapat kami informasikan untuk fasilitas-fasilitas posko banjir yang berada di Desa Karangligar, yang disiapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yakni fasilitas kesehatan, yang di mana setiap harinya posko kesehatan ini melayani warga yang mengalami keluhan, dan hingga hari ketujuh ini ada sekitar 130 warga yang tersengah penyakit, yakni mulai dari gatal-gatal, flu ataupun dan lainnya. Dan selain posko pelayanan kesehatan juga disiapkan ada dapur umum yang dari Tagana, dan setiap harinya menyiapkan tiga kali memasak dan dibagikan ke para korban banjir. Selain itu dapat kami informasikan untuk banjir ini diakibatkan dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibet, meski di wilayah Karangligar ini tidak hujan, tetapi jika terjadi di hulu Sungai Cibet terjadi hujan, akibatnya akan meluap ke ratusan rumah warga yang berada di Desa Karangligar. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di Desa Karangligar, kembalikan ke Anda di Tisya.